Mau ke makamnya Almarhum, terus mama bapak, bahkan mereka sendiri yang bilang jangan Bang Bili, karena di kuburan pun sepi gitu loh. Oke Bang Bili, puasa di hari sekulu seperti apa? Ini ada kesulitankah atau gimana lancar? Alhamdulillah lancar-lancar aja sih. Memang kan udah terbiasa banget gitu loh. Dan apa ya, apalagi aktivitas uang ini tuh alhamdulillah lumayan padat lah. Jadi puasa tuh kayak lagi puasa aja, tiba-tiba udah mati. Oke, Bang berarti tidak ada yang membedakan tahun ini, apalagi kan di tengah pandemi Corona? Iya sangat beda lah, jauh lah bedanya. Tapi kalau ngomongin masalah puasanya, ya sama aja sih. Dari tahun ke tahun lah puasa ya, gak makan, gak minum. Dan bedanya situasi dan kondisinya aja sih, dengan pandemi Covid-19 atau bisa dibilang Corona, memang banyak banget perubahan yang Bang Bili alami dari segi, apa ya, banyak sih. Dari segi situasi dan kalau ngomongin masalah syuting, dari biasanya ada penonton, jadi tidak ada penonton, terus sama teman partner atau teman-teman senior pelawak, jadi jaga jarak, social distancing. Dan memang banyak banget perbedaan-perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya di bulan Ramadan. Mengambil banyak job juga gak sih? Atau justru sekarang cuma satu program atau gimana? Kalau ngomongin masalah program, malah program Bang Bila alhamdulillah. Jalan, ada tiga program, bahkan habis puasa, eh sorry, habis lebaran, ada dua program lagi. Ya, dengan adanya pandemi seperti ini, pasti percayalah semua itu ada hikmahnya. Dan, ya, alhamdulillah walaupun dengan adanya seperti ini, ya rejeki Bang Bili selalu bagus gitu loh dikasih sama Allah. Ya, mudah-mudahan, apa ya, masalah ini cepat berlalu, biar masyarakat Indonesia menjalankan aktivitas secara normal. Dan, Bang Bili berdoa yang terbaik buat masyarakat Indonesia, khususnya negara kita. Ya, yang lagi sakit semoga dijauhkan dari penyakit dan dihilangkan penyakit itu dari tubuhnya. Terus, yang sehat, semoga sehat selalu. Apalagi ya, mudah-mudahan virus ini bisa menghindar lah, bukan menghindar, bisa jauh lah dari negara kita. Bang Bili tuh kangen sama keramaian di Jakarta sebenarnya. Oke, Bang, artinya untuk puasa tahun ini ada gak sih target sendiri yang dikejar? Mungkin dari segi agamanya atau apa, atau gimana? Sama aja sih, sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Ya, mungkin, ya, Bang Bili selalu berdoa menjadi manusia yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Seperti itu aja sih. Kalau keluarga sendiri sudah berkunjung atau justru sekarang? Nah, contoh. Contoh, contoh waktu itu Bang Bili telpon orang tua keluarga kan, mau ke makamnya Almarhum, terus mama bapak, bahkan mereka sendiri yang bilang jangan Bang Bili, karena di kuburan pun sepi gitu loh. Dengan adanya pandemi seperti ini, ya, memang semua orang kan waktu itu dirumahkan. Maksudnya, aktivitas di rumah, ibadah, kegiatan, bahkan yang biasa dari tahun ke tahun memilih ke makam Almarhum tuh kayak gak ke makam Almarhum. Orang tua pun gak ke makam Almarhum, keluarga besar gak ke makam, karena memang, ya ini, dengan adanya masalah seperti ini kayak, ya kita harus bisa meng-cover atau menjaga diri kita sendiri. Berarti Mbak Bang belum ya Bang ya, untuk berziara sendiri tahun ini? Ziarah belum, ziarah belum, keluarga besar Bang Bili juga belum ziarah, tapi Bang Bili selalu mendawakan buat Almarhum. Cukup itu aja sih sebenernya. Oke, bang, yang terakhir adalah, kan banyak selebritis juga terkena dampak pendapatan lah. Wah, banyak banget. Kalau Bang Bili kesulitan, atau justru malah, ya, rezeki ada. Iya, dibilang, ya, pokoknya intinya kita sipuri aja. Ada, ya Alhamdulillah gak ada, memang itu udah kendak-kendak kok, tapi memang ini dampaknya tuh sangat besar sekali. Sebenernya kalau boleh jujur, bukan dari dunia ke artis atau dari dunia entertain, dari semua kalangan lapisan masyarakat yang berkegiatan itu pasti kena dampaknya. Iya, justru itu Bang Bili selalu berdoa yang terbaik, semoga masalah ini cepat selesai. Ada kesulitan membayar cicilan kayak temen-temen yang lain kan juga ada yang kesulitan juga. Kalau Bang Bili gimana? Atau justru so far, biasa aja, aman. Kalau aku kayak sensitif kalau masalah itu, no comment lah. Pokoknya kita selalu bersyukur aja apa yang sudah dikasih sama Allah. So, percaya dibalik itu semua, ada khidmahnya, dan kita pokoknya berdoa selalu, semoga pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih.